Polisi kembali menggerbek kampung narkoba di Medan Sumatera Utara. Meskipun sudah seringkali tempat ini digerbek, namun polisi masih saja menemukan para pelaku yang sedang menggunakan narkoba. Dari penggerbekan ini, polisi menangkap 10 pelaku beserta para bukti. Aparat Polrestabes Medan menggerbek kampung narkoba, gawasan Jerman 15, Medan Sumatera Utara. Polisi bahkan mengejar para pelaku ke lorong-lorong sempit di antara rumah warga karena para pelaku kabur begitu mengetahui polisi datang. Meskipun beberapa hari lalu polisi telah mengerbek tempat ini, namun polisi masih saja menemukan pelaku yang menggunakan narkoba di kawasan tersebut. Dari penggerbekan ini, polisi menangkap 10 orang beserta barang bukti narkoba dan alat hisapnya. Bahkan polisi juga menyita busur panah dan sejumlah sepeda motor yang terduga milik pelaku yang melarikan diri dari kejaran polisi. Kali ini sampai 80 personil kita keratkan ke sana, kita libatkan sampai awi pun kita libatkan, api kita libatkan semuanya, kendaraan-kendaraan taktis kita mencegah hal-hal apabila ada terjadi perlawanan daripada para pelaku-pelaku. Memang TKP ini sudah ulang-ulang, kita grebek, tapi tetap saja tunggu. Seluruh pelaku yang ditangkap dalam penggerbekan ini akan dijerat pasal narkotika dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSIR TV.